musik Pertanyaan di gedung Ada yang mau disampaikan gak sih ke Mbak Nunung? Lihat disampaikan ya semoga jemput keluar gitu aja ya Masa kamu kira kamera Tapi tau gak sih sebelumnya Mbak Nunung? Waduh nanti aja pertanyaan yang Mbak Jami dijawab Mau ketemu Mami Nunung? Mami Nunung? Tapi mau apa nih Pak? Bawa ini aja Gak ada bawa apa-apa Bawa doa dan support Itu cucunya Mami Nunung Mami Nunung Oke, sampai jumpa Terima kasih Aku ke dalam kanter Anakku Karena kemarin mama tuh pengen banget ketemu mama cucunya dan alhamdulillah Diizinkan masuk Senang banget Sudah bisa ngeliat mama Senyum Udah bisa lihat mama ketawa-ketawa Karena udah ketemu cucunya Ya kalau penyesalan pastilah mama pasti Menyesal Menyesal dengan adanya kejadian seperti ini Terutama menyampaikan penyesalan Buat keluarga yang ada di sono Buat anak-anak ya Tapi saya bilang Sudah maksudah ini menjadi pelajaran buat mama Jangan Jangan disesali Karena ini sudah terjadi Ya udah lah terjadi lah Ya kalau Dari saya Dan keluarga besar Berharap kalau mama Agar bisa direhab ya Pastilah Berharap Berdoa semoga mama Cepat bisa direhab Pempat yang panas Kasian loh Kasian 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 Sisi Kasian Mbak Nunung sehat, Mbak Nunung tabah ikhlas, sabar mengikuti jalannya proses itu. Pertama-tama Nunung minta maaf sama teman-teman, ikut sedih, ikut kaget, sayang terang. Mudah-mudahan setelah itu Nunung bisa membuat senang teman-teman dan membuat senang kepada penonton dan tetap eksis kembali. Kondisinya sehat, kondisinya sehat. Ya udah nggak apa-apa. Apalagi rupanya disitu juga sangat diperlakukan seperti hanya yang lain. Tapi memang keadaannya apa ya, ya biasa-biasa saja. Ya tertekan segit ada om namanya nggak pernah ke kantor polisi, terus ke kantor polisi mesti ada tekanan batin itu mesti ada sedikit. Itu kelihatan, tapi setelah empat hari rupanya sudah bisa mengendalikan emosinya. Kami hanya bisa datang saja. Harapannya seperti puluh tadi ngomong, dekat sama Tuhan. Terus saya bisa mengucapkan hanya beberapa kata, semoga badai ini cepat berlaku. Jadi secara pribadi kita itu ya sangat prihatin. Kalau yang kita tahu, mesti kita akan mengenalkan. Bodoh banget kalau ada orang terjerumus, terus kita biarkan. Tapi urusan pribadi orang, masa mungkin saya harus mengendalikan segala kegiatan daripada Nunung. Juga memang harapannya Nunung juga kesem-mesem, ngomong yang hati-hati, jangan sampai dari pihak-pihak lain itu menyudutkan siapapun, sehingga membuat suasana itu menjadi gerul. Itu aja harapan Nunung. Saya cuma menyampaikan salam dari teman-teman, dari Sule, dari Pang Saswi, semua yang hari ini mungkin belum bisa jenguk. Jadi saya menyampaikan salam aja. Tadi udah lumayan banyak senyum, terus saya bilang juga, ayo mbak semangat biar bisa ngelawak lagi, saya bilang gitu ya, ketawa-ketawa aja. Ya kaget karena waktu siangnya kan memang Mbak Nunung nggak masuk. Kita dapet kabarnya sih kalau beliau sakit gitu ya, udah kita pikir sakit biasa. Karena memang Mbak Nunung kan suka asam lambungnya naik gitu kan, yang beberapa kali pernah izin juga. Jadi kita pikir memang Mbak Nunung lagi sakit gitu. Tapi ternyata pas malamnya selesai syuting, pulang baru saya dapet kabar ya kita kaget. Memang di lokasi syuting semuanya normal, semuanya baik-baik aja. Jadi nggak ada curigaan atau apapun, karena di lokasi ya fun, dia orangnya juga baik, dia orangnya, sama lah seperti teman-teman semua kita bercanda, kita ketawa-ketawa gitu. Gak ada juga agar aneh gitu ya, Mbak? Gak ada, gak ada, gak ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.